Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya semuanya semoga semuanya dalam keadaan sehat walaupun fiat kali ini kita kedatangan servisan lagi ASUS tipe X411B ini prosesnya sedang insta ulang tapi bukan insta ulang yang akan saya bahas melainkan laptop ini ketika di charge menyetrum semuanya jadi ketika kita pegang ini menyetrum semuanya mungkin pemiliknya itu tidak tidak mengecek apakah menyetrumnya pada saat di charger atau tidak dan pada saat tidak di charger ini laptop ini tidak mengalami strum sama sekali mungkin karena baterainya sudah drop oleh karena itu pemiliknya mungkin terus-terusan menchargernya dan dia merasa kok ini nyetrum semua casing-casingnya dan touchpadnya ini sering loncat-loncat sendiri dan setelah saya cek ternyata yang bermasalah itu adalah charger-nya ini saya sudah konfirmasi ke pemiliknya memang charger-nya ini diganti sekitar 2 minggu yang lalu karena charger bawaannya itu rusak dan memang charger bawaan ASUS yang tipe ini itu memang mudah sekali rusak di bagian dengan ini ya dan pemiliknya pun sudah dikonfirmasi bahwa memang dia membeli charger ini secara online di toko hijau dengan harga 140 ribu dan menurut penjual toko online-nya itu charger-nya ini original padahal sebenarnya tidak ya kita bisa lihat dari bahannya ini sebenarnya dari bobotnya juga beda sekali dengan yang ini nah dengan yang ini dari bobotnya juga sudah beda dan dari kabelnya juga sangat berbeda ya kalau kita mati dan ketika chargernya ini saya cabut dan saya gunakan charger bawaan laptop ini lalu saya charge dan setelah saya charge memakai charger original touchpadnya ini langsung normal kembali tidak loncat-loncat dan casingnya ini tidak nyetrum lagi jadi fix masalahnya ada pada charger-nya ini ya mungkin teman-teman disini pernah lihat video-video atau tips-tips agar laptopnya tidak nyetrum menggunakan ground dan lain sebagainya mungkin memang mungkin memang bisa sih tidak nyetrum tapi tetap saja voltage yang dihasilkan dari charger yang tidak original itu tidak bagus untuk laptop bisa merusak baterainya bisa merusak harddisknya data-data di dalamnya bisa hilang kalau harddisknya rusak dan yang parahnya lagi bisa merusak mainboardnya jadi syarat saya lebih baik belilah charger yang benar-benar original lebih baik beli charger original itu langsung saja ke tokonya teman-teman langsung tes lalu coba lepas alas kaki kalau bisa coba ketika di charge langsung loncat-loncat taskpadnya atau tidak dan casingnya ini nyetrum waktu tiga memang laptop nyetrum itu yang sering kali terjadi memang pada laptop asus kalau laptop laptop-laptop merk lain seperti SR Toshiba Lenovo walaupun di free charger yang tidak original memang dia tidak nyetrum tapi tetap saja voltasenya tidak bagus untuk laptop jadi sering putus-putus dan bisa merusak komponen di dalamnya kalau misalnya charger original terkendala biaya atau memang barangnya sangat langka mungkin teman-teman bisa mencari charger original bawaan mesin yang second yang harganya lebih bersahabat dan mungkin lebih mudah ditemui itulah saran saya jadi pakailah aksesoris termasuk charger laptop gunakanlah yang original agar kawetan laptopnya bisa terjaga ya semoga sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat saya izin pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati